Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Kali ini kita akan lagi-lagi membahas sebuah mobil Yang mana mobil ini merupakan salah satu mobil yang cukup laris manis di zaman era 80-an, 90-an Inilah Chevrolet Trooper Terima kasih telah menonton! 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 Kita langsung jalan! Chevrolet Trooper yang kita pakai kali ini adalah keluaran tahun 1990 Yang mana mobil ini adalah generasi pertama keluaran Chevrolet sekitar tahun 1986 Mobil ini juga memiliki kesamaan dengan mesin 2200 cc keluaran Isuzu Penter Jadi kalau bicara tentang irit-terima kasih telah menonton! Jadi kalau bicara tentang irit-iritan bahan bakar ya ini juara Apalagi ini adalah mesinnya adalah mesinnya bisel bukan bensin Pertama kali kita menonton! Pertama kali kita mendudukkan badan di jog driver ini Mesin yang kesan aura tahun 90-an itu langsung sangat terasa Ini terasa ketika kita duduk Jirikas mobil itu memiliki kontur jok yang tebal dan lempuk Yang mana kondisi tersebut agak jarang kita temui di mobil-mobil kelas medium SUV Ini enak! Ini enak! Enak banget! Ya walaupun sudah berumur 30 tahun Terus Setirnya ini Terbuat dari Bahan-bahan yang lunak Soft touch Kulit sintetis memang Tapi enak Masih lembut Balik lagi sudah berumur 30 tahun Sudah ada Sompel-sompel Kesana-sini Ya enak masalah sih Kalau Anda terbiasa mengendarai mobil bensin Terus Anda pindah kesini ke mobil diesel seperti ini Itu memang terasa Tapi kalau saya pribadi Bagi saya itu Suara mesin diesel itu Seolah-olah di telinga itu Merdu Enak! Beda sama mobil bensin Dia kan biasanya tenang, ening, senyap Kalau ini enggak Ya walaupun berisik tapi Enak gitu loh Seolah-olah di telinga itu Seolah-olah di telinga itu Saingnya itu Daihatsu Tough High Line yang Long Base Kemudian Suzuki Jimny Karena ini merupakan generasi pertama Yang juga Mempunyai Penggerak Roda Empat roda Empat kelipat Tapi Suspensinya ini Apa ya Ya memang mirip-mirip sama Penter sih Di situ Penter Karena Dia Bukan menghempas tapi mengayut Mengayut-ayut Jadi Tak heran kalau Ketika kita mengendarainya Dengan kecepatan tinggi Akan terasa Kelimpungan itu akan terasa Nah mobil yang kita pakai sekarang ini adalah Sudah berusia Hampir dia 30 tahun Ya wajar lah Sudah mulai Atau sudah ada Komponen-komponen yang Agak Mulai-mulai aus Itu juga wajar Dan Untuk Kenyamanan Perkendaraannya itu Ya memang Ini adalah sudah Berada sedikit Modifikasi Tapi ini Secara Keseluruhan sih Penilaiannya sih Oke lah Bisa diterima lah Untuk Memelihara Seperti proper ini Pemiliknya Mengatakan Bahwa sejauh ini Tidak ada kendala Sama sekali Atau kendala yang sangat berarti Karena Ini mobil Ini mobil Adalah Memiliki Persamaan dengan Isuzu Panther Karena kita tahu Bahwa Chevrolet Di tahun segitu General Motors Bekerjasama dengan Isuzu Untuk membangun sebuah mobil Yang jadinya seperti ini Memiliki Memiliknya ini Sudah sekitar Lebih dari Sebelas tahun Memelihara ini Dan sejauh itu Dia tidak Pernah Atau belum pernah Dikerjai Dikerjai di jalanan Dikerjai di jalanan Oleh Seekor Seekor Seprolet Trooper Jadi Ya Itu Itu merupakan Sebuah Ekspektasi Ketika Anda Memelihara Atau memilih mobil ini Sebagai Kendaraan Harian Itu juga bisa Karena ini Memang ini Boleh pemiliknya Dipakai untuk Kendaraan Harian memang Bicara konsumsi Bahan bakar Ini Mesin 2200 cc Diesel Tergolong Lumayan irit Ketika melakukan perjalanan Dari Payakumbuh Ke Padang Bolak balik EP Itu hanya menghabiskan BBM sekitar 120 ribuan rupiah Atau sekitar ya Sekitar 20 literan lah Dan itu Lumayan irit memang Bisa kita pandingkan dengan Mobil bensin terbaru malahan Nah ini tergolong sangat-sangat Sangat irit Bahan bakar Jadi kalau anda berniat Memiliki Seproletroper ini Tidak usah ragu Karena pertama Dia suku cadangnya Kumpunya kesamaan dengan Isuzu Penter Atau bahkan Sama dengan Isuzu Penter Kemudian Kemudian Konsumsi bahan bakarnya Sangat irit Kemudian Anda memiliki Visibilitas yang Jarang dimiliki Atau hampir tidak Dimiliki oleh Mobil-mobil zaman now Seperti Ya mobil-mobil Kelas-kelas SUV Zaman sekarang Tidak dimiliki Beberapa Fitur Tidak dimiliki Oleh kendaraan tersebut Dan kemudian Mulai harga jual Jujur aja Harga mobil ini Bisa dikatakan Tidak ada Bandrolnya Karena Sefroletroper Tahun segini Orang katanya Masih sangat banyak Diminati oleh Para pecinta otomotif Karena pertama Dia sudah Dia memiliki Double cardan 4x4 Kemudian mesinnya diesel Dan perawatannya itu Bisa dibilang Cukup gampang Dan Tidak Jangan kaget aja Ketika ada yang Mau jual Atau mengklaim harganya itu Hingga 100 juta pun Jangan kaget Karena ini adalah Salah satu Kategori mobil Untuk Hobi Jadi Konklusinya adalah Ini mobil Meskipun sudah Berusia 30 tahun Dan Masih bisa dikategorikan Worth it Layak untuk Dikendarai Harian Meskipun tidak Untuk kemungkinan Jika anda Tinggal di daerah-daerah Perkampungan Mobil ini juga layak Untuk Digunakan sehari-hari Dengan rank harga Ya mungkin Sebenernya sih Label harganya itu Enggak Enggak ada bandrol Untuk mobil Atau menebus Mobil Seperti ini Chevrolet Trooper Namun Ya bisa-bisa saja Anda menyiapkan Budget Sekitar 40 Hingga 100 juta Bahkan lebih Dan Bicara tentang hobi Itu sama sekali Tidak ada Range harga Atau Bandrol harga Untuk Menebus Sebuah Chevrolet Trooper Baik itu saja Segmen review kali ini Semoga Apa yang kita bicarakan Kesempatan ini Membawa manfaat Untuk Anda Penghobi otomotif Atau Setidaknya Penghobi Atau Penggiat otomotif Jika menyukai Apa konten-konten Yang ada di Channel ini Silahkan Subscribe Dan share Ke media sosial Anda Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Tak INPES Terima kasih Terima kasih.